Kampung Bineka, Kelurahan Sukabak, di Kecamatan Curug. Bapak siapa, Pak? Pak Joko Susilo, Pak, dari Kampung Bineka. Joko Susilo. Siap. Jadi izin, Bapak-Bapak, Ibu, mohon izin untuk menyampaikan harapan kami dari Kampung Bineka. Karena kami anggap di wilayah kami ini kebetulan memang komunitas masyarakatnya bermacam ragam suku agama. Kebetulan kami di sini ada sebagian kelompok etnis Tiongwa yang kebanyakan hampir 40 persen warga kami etnis Tiongwa. Sehingga penak-penak yang kami dilakukan oleh pihak pemerintah daerah itu banyak nuansa lampu-lampion yang berwarna merah. Harapan kami ke depan, ini setelah kampung sudah mulai kelihatan cantik dan bersih, kami berharap untuk ke depan kampung ini menjadi tempat wisata dari, kebetulan kami di seputar wilayah Geria Krawaci, itu perumahan Geria Krawaci, Greenview, Sada Ariana. Kalau hitungan dari 3 km kanan, kiri, dan depan insya Allah kami berharap mereka bisa berkunjung ke kampung kami. Dan kami mohon izin, harapan kami ke depan ada tempat kuliner di wilayah kami walaupun kampung, namun di halaman-halamannya ada rencana kami muting untuk kegiatan wisata kuliner, Pak Joko dan Bapak Ibu sekalian. Dan harapan kami ada didikan, ataupun saat ini kan lagi ramainya kegiatan kuliner-kuliner yang modern, yang walaupun tidak butuh biaya besar, mungkin dari palet-palet yang untuk meja, untuk tempat duduk, dan mereka hanya kita kasih lampu-lampu di halaman rumah warga kami, nanti ada makanan yang mungkin kopi, mungkin kalau bahasa kami orang kampung sini ada dodol yang bisa dikemas penembingan rupa, ada kue cincin. Dan karena kebetulan kami juga di wilayah ada kegiatan yang disupport oleh kegiatan pemerintah melalui program, ada pertenakan ikan nila, dan ini mungkin orang yang datang berduyun-duyun ke kami, kalau memang itu terjadi, bisa hal banyak yang dilakukan di samping wisata kuliner. Demikian Pak Joko dan Bapak Ibu sekalian. Halo. Halo ya Pak Joko. Iya, terima kasih Bapak Joko yang sudah memberikan masukannya dan harapannya. Kami minta dari teman-teman Bapak Ibu STS Amasmi untuk bisa mengakomodasi pencatatnya lah. Bapak Ibu dari kampung teman-teman yang saya remati, mungkin untuk teknisnya besok seperti apa di lokasi kampung teman-teman. Jadi, semoga kami serahkan ke Bapak Ibu STS Amasmi, karena kami yang mau melakukan pengabdian masyarakat adalah mereka. Kami hanya memfasilitasi untuk bisa ketemu dengan kampung teman-teman. Nanti kalau memang dibutuhkan support dari teman-teman di peringga, terkait dengan ginas teknis atau PT terkait, nanti akan bisa kami gabung. Cuman intinya, ini yang punya perencanaan matang, kemudian yang punya gawe, lakukan begitu, ini dari STB. Mungkin Pak Karnawi, Bumi, kalau mau ditambah, atau kita lanjut dulu ke yang lain, dan nanti seluruh mes kalian ditanggapin. Oke, langsung lanjut mau, Pak Jay. Pak Joko, sebentar Pak Joko. Kebetulan saya ini ditugaskan di kampung Bapak ini. Di kampung Bineka ini, nanti bisa langsung kita ketemu, Pak, ya. Siap, insya Allah, insya Allah, Pak. Siap, ya, siap. Dari kampung tematik yang lain, monggo, silahkan. Barangkali ada. Oh, terima kasih. Jadi, yang disampaikan oleh Bapak-Ibu dari sini adalah rencana menerjunkan atau memfasilitasi dari 80 dosen dan 80 masiswa. Di masing-masing kampung tematik ada 5 orang dosen dan 5 orang masiswa, yang nanti akan mungkin secara periodik akan berkunjung ke kampung tematik Bapak-Ibu sekalian seperti dengan alokasi yang sudah direncanakan oleh Biasi. Ada yang lain untuk kampung tematik? Ada yang mau disampaikan? Mungkin saya bisa nambahkan sebentar ya, Pak Joko, ya. Namanya, terima kasih, Pak. Ini sama ya, Pak Joko Susilo. Siap, siap, Bu. Nanti mekanismenya, yang lain juga sama, nanti kita akan berkunjung, terutama di awal-awal, kita akan duduk bareng, Pak. Kita akan duduk bareng, kita akan berdiskusi bersama dengan 5 dosen tadi, ya, dengan 5 dosen dan 5 masiswa tadi. Kita akan diskusi bersama. Nanti kira-kira potensi apa yang nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan kemampuan dan dari kampung tematik maupun dari kami, Pak. Nah, jadi setelah itu, nanti akan terlihat bagaimana nanti kami akan menjalankan di kegiatan berikutnya. Tapi yang jelas, duduk bersama ini yang menjadi konsep awal, Pak. Supaya kita nanti kira-kira mana yang kita bisa lakukan di awal, kemudian setelah itu harus bagaimana lagi, dan seterusnya. Nanti kita sesuaikan juga dari kemampuan masing-masing. Itu saja, Pak, yang bisa saya tambahkan. Siap. Terima kasih, Bu. Di depan tadi ada 16 kampung tematik, list-nya. Ada semua ya, Pak Jokowiak? Ya. Ada semua? Ada. Jadi, kalau untuk sekarang, Jokowiak kita balik. Dari list 16 kampung tematik, tadi sudah ada Pak Jokowiak. Mungkin coba akan saya ngomongin satu-satu. Saya jujur mohon anggapan terkait dengan rencana dari Yesri Sama Setepik ini untuk melakukan penghantin masyarakat. Artinya, kalau nanti Bapak-Ibu sekalian di kampung tematik, ternyata-pengamu dengan baik, dan ini sesuai dengan yang diharapkan. Dari kampung tematik, kalian bisa jendri. Tapi kalau enggak, mungkin kita juga tidak bisa paksakan. Mungkin dari pertama ini, kampung tematik, Airpods. Ada perbagian dari kampung tematik, Airpods? Dari Airpods ada? Ada. Ada, ada. Oke, kalau ada, ada. Pak Eman dan saya, Pak Wan. Silahkan dari kampung Airpods. Ada yang buka kini atau ada yang hadir di forum ini? Halo, halo, halo. Kalau tidak, lanjut dulu di kampung tematik. Bisa. Iya. Oh, bisa. Kalau tidak, lanjut ke kampung tematik, Tavis. Atau yang siap dulu dari kampung? Apa? Dia mau memberikan tambakannya. Halo, saya. Pak Andi, silakan Pak Andi. Dari kampung tematik, kampung bonsai, Kelurahan Sinang Sari. Sama kami, Kabupaten Tangerang. Pada prinsipnya, kami menyambut dengan baik adanya rencana pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh insan pembangunan. Dengan adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya, nilai tambah buat kami terkait masalah pemberdayaan yang ada di Wilfok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang lain. Bisa, Put. Kita mau ngomong gimana caranya, Put. Dari Bojong Ranget, Pak. Bojong Ranget, ya. Ya. Ya, mohon izin, Pak. Pada semuanya, terima kasih atas waktunya. Kami mewakili kampung tematik waru berdian, ya, Pak. Sama seperti teman-teman penggiat yang lain, juga sangat mengapresiasi atas inisiasi dari Pemkap Kabupaten Tangerang yang difasilitasi melalui BAPEDA maupun dari teman-teman dosen Stimik sama STIA Pembangunan, ya, Pak. Harapan kami dengan program PKM ini, kampung tematik yang sedang kami jalani ini, benar-benar tergali potensinya, kemudian menjadi sebuah inovasi di desa, Pak. Begitu. Harapannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap. Pak Jamali dari mana, Pak Jamali? Dari kampung tematik apa? Pak. Bojong renget, Pak. Oh, iya, Pak. Sudah lanjut ini, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya Jamal, temannya Pak Joko, dari kampung Toga, Pak. Apresiasi ini dari teman-teman BAPEDA dan dari STMIK ini untuk bisa men-support kegiatan daripada kampung Toga ini. Emang kemarin kita dapat kegiatan, Alhamdulillah, terima kasih. Kampung kita semakin berkelir, semakin bangga kami menjadi warga, R14 terutama, dan kami harapkan ke depan dengan sentuhan yang akan disampaikan oleh STMIK dari Insan Pembangunan ini, semakin kegiatanan itu semakin apa ya, dapat temanya gitu. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan di kampung kita ini, Pak. Harapannya begitu, Pak. Kenapa kami Toga? Kami berharap nanti di situ ada pembibitan, ada rumah bibitnya, budidayanya, panennya, kemasannya, dan langsung ke aksir olahannya bisa dimanfaatkan oleh kami dan teman-teman yang lain, Pak. Harapannya begitu, Pak. Supaya meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya. Sementara itu saja, Pak. Kami siap, Pak. Dari kampung Toga. Terima kasih, Pak Jambal dari kampung. Wajib. Pak Lungkak Ternangga. Wajib. 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 Kelihakannya ada palu. Silahkan Pak Lungkak. Pak Lungkak Ternangga. Tadi kelihatannya ada yang kalungan. Masuk, kalungan. Masuk. Pak Lungkak Ternangga. Pak Lungkak Ternangga. Oh, ini. Enggak, Pak Lungkak Ternangga. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya dosen dari STEMIK dan mahasiswa dari STEMIK. Semoga dengan adanya dosen dan para mahasiswa ini bisa menggali potensi yang ada di wilayah kami, Pak. Kami mempunyai kampung tematik yaitu bernama Kampung Airpod. Karena sekali lagi kami membutuhkan ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan untuk Kampung Airpod, Pak. Sekali lagi, terima kasih dan saya sangat apresiasi kepada terutama pemerintah Kabupaten Tanggerang, kedua kepada para dosen dan mahasiswanya, Pak. Nah, kehadirannya kita tunggu, Pak, di Kampung Airpod, Desa Deluk Naga. Kebeneran kita punya satu lagi, Pak, namanya Kampung Nangka Mandiri, yang mana itu masyarakat sangat antusias dan sangat melihat Kampung Airpod begitu bagusnya. Mereka iri tentang kebaikannya, mereka adopsi, Pak. Nah, mereka lagi mulai membangunnya, Pak. Ya, mungkin nanti kita arahkan juga pertama ke Kampung Airpod, Kedua ke Kampung Nangka Mandiri, Pak. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak. Makasih, Pak Lula. Ya, siap. Pak, dari Kampung Nangka Mandiri, adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan Soekatani yang mewakili Kampung Tematik Bersih Hijau. Kami tunggu kedatangan tim dari Sekolah Insan Pembangunan untuk membantu kami melakukan inovasi-inovasi di Kampung Tematik kami. Sehingga diharapkan nanti ke depannya Kampung Tematik kami lebih bagus lagi dengan adanya inovasi-inovasi dari Stemik Insan Pembangunan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Sudah? Bapak? Lanjut? Kalau masih ada yang lain? Oh iya, iya, Pak. Lagi error Pak, katanya HP-nya Belum bisa gabung Kampung kreatif Kampung kreatif Kampung kreatif Kampung kreatif Hai oke kalau memang dirasa sudah cukup sebenarnya ini kita ingin memfasilitasi bahwa dari kalau sekiranya nanti langsung datang hari ini kita coba ceritasi 1 mau melaksanakan pengadilan kepada masyarakat di itu aja sih jadi kami berharap seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa bahwa sambutan yang sangat baik dari sekalian dan kegiatan ini akan berlangsung kurang lebih selama 6 bulan 7 bulan ke depan harapannya bisa lebih jadi ini diatur dengan masing-masing apa yang akan dilakukan kemudian apa yang ingin di support itu bisa diinformasikan dengan tim yang ada di lokasi ada lagi yang masih mau disampaikan sebelum terakhir dari iya pak kebun jauh suruh ngomong tuh pak siap aduh kebun jauh lagi bikin apaan itu berisik atau pak ketuanya ketua dulu bang Adol udah terima kasih Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya tadi sudah dengerin semua pak kalau saya intinya apapun kegiatan nanti di lapangan saya cukup berterima kasih kepada dari Universitas Temik dan Seti yang sudah bersedia berkunjung ke kampung-kampung tematik oh iya namun nanti ketika kegiatan nanti di lapangan harapannya adalah ada pendampingan yang memang nantinya di lapangan itu kan waktunya cukup panjang ya pak artinya nanti mungkin temen-temen di tematik juga ada yang kerja atau ada yang apa dagang segala macem kemungkinan ada yang ada waktu yang mereka tidak bisa mendampingin gitu pak satu itu yang kedua mungkin nanti dari pakade sekali ya bisa bantu untuk pendampingan di lapangan agar agar maksimal hasilnya pak itu jadi inovasi apa yang ada di desa potensi-potensi apa yang ada desa mungkin bisa dibantu nanti dikaji ya 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 itu aja kali pak pak jokoh pak sugi ya makasih makadul siap pak sugi ada yang mau disampaikan mungkin ini pak jokoh apakah ada yang dari dosen kami ya pak ya ada yang perlu silahkan silahkan bapak ibu dosen ada yang mau ditanyakan kalau ini kita ketemu dengan apa namanya benang-benang dari masing-masing kampung temati Bu Win Bu Win mungkin bisa ini apa namanya setiap kampung temati yang hadir hari ini ya itu nanti bisa nomor teleponnya itu bisa mungkin dititipkan ke pak jokoh ya nanti biar bisa minta nomor teleponnya masing-masing dari setiap kampung temati oke baik pak nanti pak jokoh mau nomor kontak dari masing-masing kampung temati pak jokoh ya ibu nanti coba kita kolek dari masing-masing nanti mohon bantuan pak adul untuk bisa mengkolek nomor hp dan untuk yang lainnya nanti usahakan pak jokoh yang dari kampung kreatif nggak ada yang hadir pak jokoh ya oh nggak tidak hadir oh tidak hadir ya ya udah nggak bapak terus satu lagi menambahkan bapak ibu ini untuk mekanisme tadi ya yang disampaikan bahwa dari kampung temati sendiri kan bervariasi karakteristiknya ada yang bekerja dan seterusnya kami memang untuk nanti saat di lapangan pak kita sesuaikan dengan waktu dosen dari masing-masing dari kampung temati itu sendiri jadi bisa di hari sabtu atau bahkan nanti kalau memang ini ya hari lainnya nanti apa namanya dari dosen kami yang akan ini pak apa namanya mengatur nanti ya kesepakatan dari kampung temati dengan dosen kami jadi tidak terfokus di hari kerja mungkin oke ibu sudah kami tanggup dari bapak ibu dosen ada yang ingin disampaikan ingin disampaikan dari bapak ibu monggo Pak Eman ada Pak Eman ya monggo Pak Eman intinya bahwa maksud pertemuan pada hari ini sudah tersampaikan jadi bahwa 16 lokasi kampung temati yang akan dijadikan untuk kegiatan PKN mereka sudah tahu semua artinya nanti kalau tim dari istri dan istri sudah hadir ke lokasi mereka sudah tahu maksud dan tujuannya oke terima kasih pak oke terima kasih pak silahkan pak Eman Sigi ada yang mau disampaikan cukup 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 semangat buat temen-temen semangat buat temen-temen sesuai pesan penguangan di program tematik diberikan yang terbaik dari pengertian kepada mas terima kasih 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 demikian yang koordinasi dan sosialisasi rencana pengabdian masyarakat dan setiap insan pembangunan di 16 nomor tematik yang sudah kami sendirian ke Bapak-Ibu dan hari ini insya Allah sudah disumpah nanti mohon untuk kontak personnya dari masing-masing ini sudah ingin nomor telepon semua ini bisa di karena mungkin juga Bapak-Ibu tidak semuanya bisa lelak atau pandi mungkin bisa saya kasih di sini aja Kak Bapak nomor saya yang membutuhkan nanti saya tulis di cat aja nomor saya silakan Bapak-Ibu yang mau kirim nomor kapin nomor teleponnya nomor teleponnya yang mau teguk makasih saya saya yang mau dengan rencana kalau ada yang tidak yang saya hormati masih gabung dengan kami ini sudah selesai siang hari ini berharap mungkin sebelum Pak Kaban dari harapan kami apa yang menjadi konsen dari teman-teman untuk penghadiran masyarakat bisa maksimal kemudian kami harapkan untuk bersama-sama yang terbaik di kampung teman-teman itu mungkin dari saya untuk terakhir kami mohon Pak kepala kebedaan dan juga penutupan acaranya terima kasih Pak Joko terima kasih atas hasil ini ya diskusi persiapan nanti tanggal 1 Maret untuk penerimaan perlepasan dari Bapak Bupati yang gini adalah nanti jadwal tetapnya selama 7 bulan Pak Joko ya kepada kampung-kampung tematik itu disampaikan jadwal sama 7 bulan itu apakah stay terus atau pergi pulang nah ini juga perlu diperhatikan pergi pulang itu kita harus jaga prokes ini saya ingatkan lagi masalah prokes kemudian tadi sudah disampaikan dari dari Stimik ya Pak dosen tadi ketua Stimik bahwa semua tim ya mahasiswa dan dosen itu sudah ada agendanya untuk masing-masing di tiap kampung tematik dan intinya adalah kita membantu masyarakat ya namun ini yang pernah sampaikan Rupati walaupun kita di masa pandemi jangan sekali-sekali memberikan sembako nih mohon maaf nih para pengurus kampung tematik ya karena kalau sembako itu misalnya mahasiswa memberikan sembako nih itu tugasnya pemerintah daerah kalau sembako ya jadi kita tugasnya adalah mahasiswa dan juga persen adalah memberikan apa namanya support yang kreatif untuk masyarakat yang yang pada akhirnya adalah pemberdayaan masyarakat ya pemberdayaan masyarakat dari sisi kesejahteraan masyarakat ya tapi bukan berbentuk sembako ataupun bantuan lain gitu ya yang sepertinya bantuan-bantuan yang itu tugas penyukar daerah dari penyukar daerah bersama juga dengan melalui CSR juga itu tugas penyukar daerah kemudian berikutnya nanti Pak Joko dan Pak ini Pak Dhani mohon nanti diingatkan juga dari Dinas Pendudian Masyarakat dan menguang desa nanti diikutsertakan dalam penerimaan dan pelepasan pada Arifarsa itu Kepala Dinas maupun juga Kepala Kantor Kes Bangko kali terkait dengan kegiatan penggapian masyarakat jadi Kes Bangko nanti mohon diundang juga untuk kegiatan nanti pada Arifarsa yang akan datang itu saja saya singkat Pak Joko saya lagi selamat nanti ya untuk berpengafri kepada masyarakat di masing-masing 16 kampung tematik dan mohon tetap jaga progres untuk acara nanti di pendokok maupun juga nanti setelah dilepas ke masing-masing lokasi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih Pak wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terima kasih atas waktu dan kesempatannya semoga rencana pengabdian kepada masyarakat oleh SDA dan SDI bisa berjalan dengan rencana kita mengingatkan kepada Bapak Ibu yang dari SDI dan SDI rencana untuk pelepasan PKM ini oleh Pak Bupati jadi tanggal 1 Maret nanti mungkin bisa mobilasi setelah ini kemudian Bapak Ibu kamu tematik terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas diskusinya mohon bantuan bantuan semaksimal mungkin dari tim SDI dan SDI ke lokasi masing-masing tolong bekerjasama dengan baik nanti pepedakan sesekali akan coba awal ke lokasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam